Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini selasa 4 Januari 2022 merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Masmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan Renungan ditulis oleh Maria Monika. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes, Bab 4, Ayat 7-10 Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah Sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi Ya Tuhan sujud menyapa kepadamu Ya Allah berikanlah hukummu kepada Raja Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan Dan menghakimi orang-orangmu yang tertindas dengan hukum Segala bangsa di bumi Ya Tuhan sujud menyapa kepadamu Ya Tuhan sujud Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa Dan bukit-bukit membawa kebenaran Ya Tuhan Kiranya ia memberikan keadilan Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang Ya Tuhan sujud 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 orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Haleluya 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 Inilah Injil Suci menurut Markus Bab 6 ayat 34 sampai dengan 44 Begitu banyak orang mengikuti Yesus Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka Ketika hari mulai malam datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Surulah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini tetapi 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 jawab Yesus kamu yang harus memberi mereka makan kata mereka kepadanya jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan tetapi Yesus berkata kepada mereka berapa banyak roti yang ada padamu cobalah periksa sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau maka duduklah mereka berkelompok-kelompok ada yang 100 ada yang 50 orang setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua dan mereka semua makan sampai kenyang kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh belum termasuk sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5000 orang laki-laki demikianlah sabda Tuhan bersyukur langkah awal menjadi pribadi yang ekaristis renungan dibawakan oleh Mary May Linda bersyukur kita cukup sering mendengarnya apalagi berkenaan dengan kegiatan peribadahan dalam doa kita pun sering mengucapkannya tapi apakah kita benar-benar telah menghayati dan menjalani ungkapan syukur itu kita terbiasa berpikir bersyukur ya bersyukur saja bahwa saya punya ini dan itu bahwa saya sudah terselamatkan dari krisis bahwa begini begitu dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita sebutkan untuk disyukuri mudahkah bersyukur jawabannya bisa beragam sebagai umat beriman kita bisa mengungkapkan syukur sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan tapi dalam kondisi tertentu katakanlah dalam kondisi berkekurangan atau bermasalah masihkah kita dapat bersyukur Ibu Bapak Saudara Saudari dan Rekan Muda yang dikasihi Tuhan Injil hari ini mengungkapkan bagaimana kita dapat bersyukur bahkan dalam kondisi yang serba terbatas berkekurangan jauh dari kata cukup Bacaan dimulai dengan kalimat Begitu banyak orang mengikuti Yesus Jika kita baca beberapa ayat sebelumnya yaitu ayat 30-33 kita akan menyadari bahwa saat itu Yesus dan murid-muridnya sebenarnya berencana mau mengambil waktu eksklusif ke tempat sunyi untuk mereka saja agar bisa beristirahat sejenak tapi yang terjadi orang banyak malah mendahulu Yesus dan murid-muridnya tiba di tempat yang mereka tuju mereka menunggu kedatangan Yesus maka tergeraklah hati Yesus karena belas kasihan melihat orang banyak itu seperti domba tanpa gembala rasa belas kasihan seperti apa yang dimiliki Yesus ini mestinya bukan sekadar kasihan yang biasa terlontar dari mulut kita aduh kasihan coba bayangkan saat itu sebenarnya Yesus dan para murid sedang mau beristirahat sekian lama mereka telah sibuk meladeni orang yang datang dan pergi menemui mereka kesibukannya bukan biasa-biasa saja sampai tidak sempat makan orang seperti apa yang mau beristirahat sejenak di tempat sunyi dengan orang-orang terdekatnya tapi masih bisa berbelas kasihan kepada orang lain yang tidak mau tahu apakah dia sedang capek lapar ngantuk dan sebagainya boro-boro bisa punya me time sendiri tidak Yesus tidak memikirkan itu melihat orang banyak yang seperti domba kehilangan gembala ia langsung tergerak oleh belas kasihan maka ia meladeni orang-orang yang datang dengan mengajarkan banyak hal kepada mereka sesuai dengan harapan orang saat itu itulah bukti kasih yang sejati kasih yang berasal dari Allah yang adalah sang kasih itu sendiri dan kasih Yesus tidak berhenti sampai di situ ia juga mendorong para murid untuk berbela rasa peduli untuk melakukan suatu aksi sesuai dengan kebutuhan nyata saat itu yaitu memberi makan ribuan orang yang ada di depan mereka kamu harus memberi mereka makan itu jawaban sang guru sewaktu muncul gagasan para murid untuk menyuruh orang banyak itu pulang saja jawaban para murid sangat logis ya bagaimana uang hanya 200 dinar cukup untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang belum lagi repotnya harus mencari ke kampung-kampung terdekat yang tentunya dibutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan itu semua intinya perintah itu mustahil untuk dilakukan tapi Yesus menunjukkan hal yang paling esensial dalam berapa banyak roti yang ada padamu cobalah periksa kalimat terakhir itu patut diperhatikan kita sering cepat menyerah pada keadaan tanpa mau memeriksa lebih jauh dan lebih dalam apa yang ada dalam diri kita perintah Yesus selanjutnya juga tidak kalah penting ia menyuruh orang banyak duduk berkelompok kelompok kita bisa melihat itu sebagai suatu sikap yang rela menunggu sambil hidup berkomunitas berapa banyak dari kita yang sering tidak sabar jika terjadi badai hidup yang kemudian malah cenderung menutup diri dari komunitas lingkungan setelah itu inilah puncak dari kehidupan beriman kita Yesus menenggadah ke langit mengucap berkat memecah mecahkan roti yang ada lalu memberikan kepada murid untuk dibagi bagikan Yesus menenggadah ke langit dan mengucap berkat dapat diartikan sebagai ungkapan syukur yang sekaligus merahmati apa yang ada saat itu ini pengejauan tahan kasih Allah yang ada di tengah-tengah kita dan tinggal bersama kita segala karunia yang kita terima adalah berkat dari Allah Maka mengimani Allah tinggal bersama dengan kita dimulai dengan langkah pertama yaitu bersyukur Ungkapan syukur yang sejati tidak berhenti hanya pada rasa syukur itu sendiri melainkan tercetus dalam tindakan yang berbagi dan berbela rasa kepada orang lain bagaimana kita mempraktekannya saat ini sudahkah kita bersyukur dalam arti sesungguhnya apakah kita menyadari kehadiran Allah melalui kurban anak domba yang kita terima setiap kali kita merayakan ekaristi di gereja Sudahkah kita kembali merayakan ekaristi puncak iman kita di gereja marilah berdoa Allah maha pengasih puji syukur kami haturkan kehadiratmu karena kau utus putramu hadir di tengah-tengah kami menemani peziarahan ini dialah anak domba yang menjadi silih atas dosa-dosa kami dan menjadikan kami pantas kembali menjadi anak-anakmu jadikanlah kami pribadi yang ekaristis yang selalu bersyukur siap berbagi dan berbela rasa kepada sesama sebagai ungkapan cinta kami kepadamu yang telah mengasihi kami dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa amin selamat selamat Terima kasih telah menonton